Sukih tanpa benda, dikdaya tanpa aji, terimah mawi pasrah, sebi pamrih tebih ajri. Langgan tanpa susah, tanpa senang. Langgan tanpa susah, tanpa senang. Langgan tanpa susah, tanpa senang. Sukih tanpa benda, dikdaya tanpa aji, terimah mawi pasrah, sebi pamrih tebih ajri. Sukih tanpa benda, dikdaya tanpa aji, terimah mawi pasrah, sebi pamrih tebih ajri. Langgan tanpa susah, tanpa senang. Anteng manteng, anteng manteng, suke jenang. Langgan tanpa susah, tanpa senang. Anteng manteng, anteng manteng, suke jenang. Sukih tanpa benda, dikdaya tanpa aji, terimah mawi pasrah, sebi pamrih tebih ajri. Sukih tanpa benda, dikdaya tanpa aji. Terimah mawi pasrah, sebi pamrih tebih ajri. Langgan tanpa susah, tanpa senang. Anteng manteng, anteng manteng, suke jenang. Langgan tanpa susah, tanpa senang. Sukih tanpa benda, dikdaya tanpa aji, terimah mawi pasrah, sebi pamrih tebih ajri. raya ini buat kamu sehingga kamu merasa miskin semua milih Allah diberikan kepadamu gak perlu dengan duit cukup hati mensyukuri Allah 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 gak butuh duit duit hanyalah kertas hanyalah angka yang dibuat oleh manusia jagat raya ini nyata karya yang maha mencipta dan Allah berikan kepadamu kenapa masih merasa miskin ibarat seorang pria berkata kepada wanita yang lagi dia cinta ya ketika pria itu harus kehilangan semuanya dan menjadi miskin sejadi-jadinya maka menataplah ia kepada sang kekasih tercinta sembari berkata memilikimu adalah segala galanya memiliki segala galanya tanpa kamu adalah kehilangan segala galanya maka aku cukup kaya karena engkau udah ada bersama kalau mereka bisa jadi orang miskin dihadapan Allah ta'ala Allah akan kayakan mereka dari sisi kemurahan ya Allah kedermawan ya Allah syaratnya satu memis sama Allah karena dia yang punya gak butuh yang lain kalau ada segala galanya kurang opo makanya ketika ganjeng Nabi Muhammad SAW diletakkan sepilah pedang di leher beliau siapa yang bisa nolong kamu sekarang cukup mengatakan Allah di doyo tanpa aji yang denger gemeter pedang pun terjatuh lemas lunglay diambil oleh Nabi sekarang siapa yang nolong kamu kamu wahai Nabi Muhammad SAW selalu ala Nabi imah mawi pasrah apapun yang Allah berikan diterima pasrah gak ada geloh kesah kadang kita ini yang terima tapi kaken cangkem sepuluh ini pun kan kata harus kasar ngomongnya kaken cangkem kok sakmini kok ngini kok ngini kok ngini diterima tapi kaken cangkem banyak ngomong geloh kesah menghina merendahkan gak mensyukuri terima mawi pasrah diterima dengan senang hati karena hidup itu tidak semudah membalikkan tangan tapi membalikkan tangan itu mudah untuk merubahi hidup kalau kamu angkat tanganmu pada Allah yang maha kuasa sepi pamrih tepih anjir sepi pamrih gak perlu dipuja puji sana sini ya gak perlu minta dihargai gak perlu digelarkan karpet merah gak perlu ditempatkan di depan gak perlu dinaikkan mobil yang mewah sepi pamrih gak butuh pujian gak butuh tepih anjir jauh dari rasa takut gak punya duit takut gak bisa makan ya punya istri takut gak bisa ngurusi kemudian ada berita yang gak enak gak enak takut kenapa masalah hatinya banyak ketakutan kenapa karena gak takut sama Allah karena gak takut sama Allah sama Allah diberi ketakutan-ketakutan macem-macem dolar naik takut dolar naik takut dolar turun takut pasar rame takut pasar sepi takut langgem tangkau susah tangkau senang pih gak susah tapi juga gak senang maksudnya bagaimana itu langgem hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu langgem dia sama Allah langgeng dikasih susah nggak berubah dikasih senang nggak berubah langgeng ini suaminya senang ya dia ikut senang suaminya susah ya dia tetap sama suaminya itu nggak mikir yang lain sama Allah Ta'ala nggak bisa nggak bahagia karena bahagia dan nggak bahagia ini cuman makhluk ciptaannya Allah Ta'ala ciptaannya Allah makhluk seneng dia makhluk susah itu ya makhluk Allahnya yang maha mencipta maka ketika bersama Allah dikasih seneng orang ngaruh itu yang paling seneng sukeng jeneng kalau udah begitu namanya akan harum namanya akan harum mau dibunuh karakternya nggak bakal mati karena hidupnya bersama yang maha hidup ya akan selalu semakin harum semakin harum semakin harum semakin harum nggak mungkin nggak harum karena bersama Allah subhanahu wa ta'ala